Intro Kembali lagi di Rumah Ilmu Baik anak-anak, di segmen yang ketiga Atau yang terakhir ini nanti Pak Fatkur akan menjelaskan tentang materi syuting Dimana tadi di segmen kedua Anak-anakku sudah melaksanakan Atau melihat gerakan layup Dilanjut di segmen ketiga ini Gerakan syuting Dimana nanti Anak-anakku akan belajar dengan Satu tangan Dan Dua tangan Dimana gerakan syuting dengan satu tangan Dan kedua tangan Ya Oke Langsung saja Anak-anakku Disimak Video berikut ini Dua tangan selamat menikmati gerakan syuting dengan satu tangan berdiri menghadap ring kaki dibuka selebar bahu berdiri dengan posisi kedua kaki sejajar bola dipegang di depan perut kemudian gerakan lanjutan bola diangkat sedikit posisi di atas kepala tangan yang digunakan untuk menembak membentuk sudut 90 derajat tangan yang digunakan untuk menembak melakukan dorongan ke arah sasaran atau ring sedangkan tangan selanjutnya melepaskan bola kaki sedikit ditekuk kemudian saat melakukan syuting kaki diluruskan dan ditambah lecutan setelah tangan melakukan timbakan diikuti gerakan lanjutan dengan kedua tangan menghadap ke bawah diusahakan kaki rileks selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gerakan syuting dengan dua tangan berdiri dengan posisi kedua kaki sejajar kedua tangan memegang bola dengan posisi di atas kepala bola didorong ke arah depan atas pandangan mata ke arah ring basket saat melakukan gerakan syuting semua anggota badan dalam keadaan rileks jangan melakukan syuting dengan terburu-buru lakukan dengan konsentrasi dan tenang selamat menikmati 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 Sampai jumpa. Sudah bukan? Melaksanakan gerakan syuting. Jangan lupa tetap melaksanakan gerakan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin hasilnya juga maksimal. Di segmen yang ketiga ini, nanti juga ada penugasan. Jadi tolong disiapkan bukit catatannya, dicatat tugas yang Pak Watkur berikan. Yang pertama yaitu nanti gerakan layup. Di mana gerakan layup, nanti ada tiga tahap. Yang pertama yaitu gerakan group, step, dan jump. Dari ketiga gerakan itu, difoto, kemudian nanti dikolase, dijadikan satu, dan dikirim ke guru PJUK masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan 6M. Tetap olahraga di rumah. Terima kasih dan tetap belajar di rumah. Tetap di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga. Cari ilmu di rumah saja. Dadah. Dadah.